Jejak Sahabat Sejati Kan, Dika, seorang anak pendiam yang gemar membaca dan tenggelam dalam dunia imajinasinya. Doni, sebaliknya, adalah anak yang aktif, penuh semangat, dan selalu ingin tahu. Hari Sabtu pagi, Dika dan Doni bersepeda menuju hutan. Mereka membawa bekal sederhana dan peta tua yang ditemukan Doni di loteng rumahnya. Meskipun sempat ragu, semangat Doni membuat Dika merasa berani. Setibanya di hutan, mereka mulai menyusuri jalan setapak. Sepanjang perjalanan, Doni terus bercerita tentang berbagai macam petualangan yang ingin dia lakukan. Sementara Dika mendengarkan dengan antusias. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sebuah pintu masuk gua yang tersembunyi di balik semak-semak tebal. Dika, ini pasti guanya. Ayo masuk, ajak Doni dengan mata berbina. Di dalam gua, mereka menemukan berbagai ukiran kuno di dinding. Dika yang gemar membaca, segera mengenali beberapa simbol tersebut dari buku yang pernah ia baca. Ini adalah simbol-simbol dari legenda lama. Katanya, di sini pernah ada harta karun yang tersembunyi jelas Dika. Doni semakin bersemangat. Kita harus menemukan harta karun itu. Bayangkan betapa hebatnya kita nanti. Terima kasih telah menonton!